Halo bro sis, ketemu lagi di channel Anomal Pride Kali ini gue mau ngebahas tentang salah satu produk dari Melteng Quick review lah ya Sebelumnya gue udah pernah beli produk Melteng Itu dari bornya Bornya dari Melteng Isinya sebenernya standar sih Tapi kenapa gue beli Melteng Harganya cukup terjangkau Tadinya sih mau coba-coba aja Tapi pas gue coba cukup puas Makanya yang kedua gue beli produk dari Melteng Yaitu impact range atau bisa disebut Kenci soft impact tapi yang pakai baterai Oke ini adalah impact range dari Melteng Disini itu ada charger, ada baterai cadangan, ada impact range nya Atau bisa disebut, bor impact sih sering disebut Kita dapat real baterai lithium 21 volt Ini kalau gue rasa ini real 21 volt Ini yang on Bornya Untuk tenaganya sendiri kita tes Jadi fungsinya dia kalau misalkan kita tahan dia memberikan impact atau kejut Nah Seperti itu Isinya Ini kita dapat free 22mm soket Sudah kita masuk parquet Charger nya Gue udah coba ini sekitar 1,5 jam untuk full charging Dapet tali nya Dan satu lagi Kitab suci dari Melteng itu sendiri Oke Untuk reviewnya kita langsung aja coba Kita buka salah satu part dari motor gue Nanti kita coba apakah itu berhasil Atau mengimpresi temen temen gue Si sekalian Buat temen temen Operakers yang low budget Atau misalkan cari impact range yang murah Yang dipakainya gak terlalu sering Atau misalkan bingkel-bingkel kecil-kecilan Menurut gue produk ini cukup recommended ya Dengan harga yang gue dapat Rp 949.000 di salah satu online shop Kita udah dapet 1 charger Terpisah Terus udah kayak gitu 2 battery lithium ion Dan 1 soket 22mm Yang menurut gue sih itu pas banget buat Roda bahan mobil Untuk buka roda bahan mobil Jadi untuk cewek atau cowok bisa pakai dengan mudah Oke bro ini kita bakal nyobain di Langsung di Ban motor gue Roda untuk roda belakang Jadi temen temen gak perlu Susah payah untuk nahan lagi rem atau apa Langsung aja Cara kerjanya untuk Tombol ini untuk reverse ke kiri Keteran ke kiri tuh Keteran ke kiri Dan kalau misalkan kita pencet yang Satunya lagi Sini Ini untuk ke kanan Nah seperti itu Kita pencet yang ke kiri Kita mati Kita langsung coba Seperti ini Seperti ini Ini belum Ini masih keras banget ya Gue buka sama sekali Satu Dua Ya Gue buka Kita coba lagi Gue bakal coba di Oke Sekarang gue bakal coba di Ini nih Baut kenal pot Kali ini sih Jauh lebih Mulai Kita lihat detailnya Seperti apa Seperti ini Seperti ini Aku akan tinggi lagi Sama di pulang Seat Seperti itu Seperti itu Untuk paket yang didapat itu tidak termasuk extension ini atau soket yang ini memang udah gue kunci sebelumnya buat ngoprek, ini tidak termasuk, jadi yang pertama kali bro sis dapat itu cuma kunci soket nomor dua-dua beserta bosnya atau besinya, seperti ini, dan kunci soket nomor dua-dua. Cara pasangnya memang, ini ada lubang, nah lubang kelihatan, kita masukin besinya, besinya kita pasang, jadi dia tidak akan berada kemana-mana, kecepatannya, oke, cukup sekian dari review gue kali ini, kalau misalnya ada salah-salah kata video, namanya juga video amatir, gue mohon maaf, sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya, salam oprek, salam terima bongkar, dan terima pasang. Daaaah